Nokia mulai kembali menarik perhatian pasar global. Brand ini mencoba meluncurkan model HP Android dengan spesifikasi dan desain baru. Baru-baru ini dikabarkan, Nokia siap merilis ponsel terbarunya dengan seri Nokia Edge 2022. Simak kuasa lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Informasi kehadiran ponsel satu ini mendadak viral di sosial media. Pasalnya, Nokia Edge 2022 hadir dengan model yang terlihat mirip dengan desain iPhone. Tentu informasi ini sangat menarik, khususnya bagi pecinta smartphone di seluruh dunia. Apalagi Nokia pernah menjadi salah satu ponsel paling laris di masanya. Nokia Edge 2022 hadir sebagai ponsel flagship dengan spesifikasi mumpuni dan desain yang stylish. Ponsel ini menampilkan desain yang mirip dengan iPhone 13 series. Pada cangkang belakangnya terdapat 4 lensa kamera yang disusun dengan model segitiga. Kesan premium juga tampak terlihat dari bodinya yang tipis, terlihat stylish sekaligus berkelas. Keunggulannya bisa dilihat dari sektor dapur pacu. Nokia Edge 2022 akan ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 888+, Arsitektur berbasis ARM Cortex-X1 atau Snapdragon 898 5G dengan GPU Andreno 660 sebagai olah grafisnya. Prosesornya disandingkan dengan opsi penyimpanan internal dan RAM yang cukup besar dengan 2 varian penyimpanan, yaitu 10x256GB dan 12x512GB. Kapasitas penyimpanannya juga dapat diperluas hingga 1TB dengan microSD yang tersedia. Nokia Edge 2022 membawa konektivitas 5G dan menjalankan Android 12. Dari segi layar, Nokia Edge 2022 dikabarkan akan menampilkan panel layar Super AMOLED berbentang 6,9 inci atau 6,8 inci, resolusi 4K, 1440 x 3200 piksel. Layar tersebut memiliki refresh rate tinggi dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7. Pada bagian fotografi, Nokia Edge 2022 mengusung konfigurasi quad camera yang terdiri dari 108MP primary lens, ultrawide 32MP, 16MP wide sensor dan kamera depth 8MP. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 64MP. Rangkaian kameranya juga mempunyai sejumlah fitur standar seperti panorama, HDR, LED Flash, dan lain sebagainya. Ponsel ini juga memiliki keunggulan pada sektor daya, dengan membawa kapasitas baterai yang besar hingga 7.150 mAh atau 7.400 mAh dengan dukungan fast charging 45W, yang diklaim mampu mengisi baterai hingga penuh dalam waktu 57 menit saja. Dari kabar yang beredar, Ponsel ini diperkirakan bisa dibantrol di kisaran harga 9 jutaan dan mulai tersedia di pasar global pada bulan September atau Oktober 2022. Perlu diingat, informasi yang kami ulas tadi masih sekedar prediksi yang dirangkum dari berbagai sumber. Pihak Nokia belum memberikan keterangan resmi seputar spesifikasi desain dan harga Nokia Edge 2022. Tetap ikuti next trend untuk perkembangan informasi berikutnya yang lebih akurat. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!